Intro Welcome guys, kembali bersama gue USB disini Dan kali ini kita akan melanjutkan gameplay kita bermain Planfire Zombie 2 Ultimate, eh Alternate Universe Z ya guys ya Alternate Universe Z Ultimate gitu Karena udah lama kita gak mainin, kita balik lagi ke gameplay kali ini Karena juga gue sekalian mau refresh dikit ya guys ya Pikiran gue jadi gue bingung nih, main apa ya hari ini ya Jadi gue kayaknya pengen mainin Planfire Zombie 2 Alternate Universe lagi ya guys ya untuk sementara Dan kayaknya untuk kalian yang bertanya-tanya Kalau misalnya PVZ 2 Chinese version mungkin kita gak bakal lanjut lagi guys Karena terakhir kali itu gue tiba-tiba ke-lockout dari account gue Dan gak bisa masuk lagi guys, gak ngerti juga kenapa Dan kalau shuttle version itu datanya korup ya guys ya Kalian udah liat dan juga kalian udah tau sendiri Dan gue gak bisa ngelanjutin gameplaynya guys kalau misalnya korup kayak gitu Nah dan disini juga entah kenapa pas gue masuk gue udah dapet Berapa namanya? Dulu itu gue punya 23 ribu guys Nah sekarang jadi ada dapet 20 ribu lagi guys Nah ini gue gak tau kayak gimana dapet 20 ribu Tapi dulu itu sisanya itu ya 23 ribu berapa sekian gitu guys Nah tapi gak apa-apa karena kita udah dapet duitnya kayak gini juga Atau mungkin gue dulu grinding ya guys ya Aduh gue lupa juga sih udah agak lama Nah ini kita bisa beli tanaman-tanaman yang kita inginkan guys Nah gue nantinya bakal beli boom balloon flower dulu Nanti baru setelahnya itu kalian tentuin nih guys Kalian mau beli tanaman apa nih guys ya kira-kira ya Kita bisa beli satu tanaman lagi guys Setelah gue beli boom balloon flower sepertinya ya Oke kalau gitu kita langsung beli aja Nah ini kita ambil satu Kita belinya satu-satu ya guys ya Karena kalau misalnya kita beli paketan Itu kita bisa belinya lima guys Jadi kan kita mau fokus ke boom balloon flower Jadi kita bakal beli satu-satu dulu aja Nah ini udah komplit semua ya Untuk boom balloon flower Nah kita bakal ngebuka unlock dia di dalam almanak tentunya ya Bener kan? Iya guys unlocknya di almanak ya guys ya Nah sekarang kita udah bisa mainin boom balloon flower guys Yaitu salah satu tanaman premium atau enggak tanaman rare kita Yang pertama kali kita dapetin di alternate universe ini guys Jadi kita bakal langsung aja lanjutin gameplay kita di pirate sea episode Bukan episode sih Day 6 ya guys ya Nah di day 6 ini kita bakal lanjutin sampai berapa terakhirnya Sampai 20 Berarti antara gua bikin 5 level ke mini boss Kalau enggak langsung ke level 15 ya guys ya Oke kita langsung mulai aja gameplay kita Untuk menyelamatkan si tripiter sama cherry bomb nih Terakhir itu kita susah disini guys Dan waktu itu kayak crash ya guys ya gameplay kita ya Kalau enggak salah sih crash ya guys Oke kita langsung ambil aja Wah Guys boom balloon flower mahal banget guys 425 harganya Wah enggak bisa sih ini kayaknya Kayaknya sih kita enggak bisa pakai boom balloon flower sih di gameplay kita kali ini Dan terakhir itu juga kernel put enggak bisa jatuhin si seagull ya guys ya Oke Oke Berarti gua harus Enggak boleh pakai ini Pakai potato main berarti Terus ini juga Aduh mahal tapi guys kayak ngeput ya Bukan harganya 100 sekarang Wah gua harus pakai apa guys untuk memenangkan gameplay kita kali ini Atau mungkin gua harus pakai si petinju Enggak mungkin sih Kayak gini sih guys Paling mungkin Kalau enggak kita ganti sama snow pea Untuk bisa nge slow mereka juga untuk sementara waktu ya Jadi penyerang kita itu cuma ada si snow pea Sama si boom balloon flower guys Kalau misalnya masih belum bisa Mungkin boom balloon flower kita akan pakai di next world mungkin ya Karena lebih efektif harusnya Oke kita mulai pakai beginian Yang ini gua taruh sini Untuk sementara kita Tahannya itu pakai Dua tanaman ini ya guys ya Nah untuk yang di bagian bawah Gua mau taruh si spring bean Itu untuk nahan Si zombie yang ngegelantungan Nah terus sisanya Kita ngurus Mereka pakai potato main aja Karena keluarnya ini masih sedikit-sedikit guys Jadi aman ya untuk kita pakai Oke Kita pakai jauh-jauh Biar mereka datangnya juga agak laman Terus biar kita bisa nanam twin sunflower yang banyak ya guys ya Kita butuh tanam yang agak banyak Karena untuk bisa mendapatkan ini ya Si boom balloon flower guys yang kita butuhkan Waduh yang ini gua gak bisa guys Gak bisa kita kalahin Wah datang juga deh yang ini Kita harus pakai yang beginian Semoga ini bisa menang ya guys ya yang ini ya Gua gak tau juga sih guys Kurang tau juga sih ini bisa menang atau enggak Untuk ngelawan yang seagull ini ya Karena dia damage Eh armornya itu juga Bisa dibilang tebel Ternyata kuat guys Untuk bisa mengalahkan dia Kalau gitu Gue bakal tambah ini Kita slow aja Terus samping kita pakai spring bean juga Tapi di bagian tengah kita gak bakal pakai spring bean guys Karena kurang efisien Iya guys Gua baru nyadar Ternyata pertahanan kita bisa kita pakainya begini aja ya guys ya Cukup simple Tapi gua yang lupa atau enggak Gua yang gak tau guys Gimana caranya ya Oh oh yang ini gak bisa nih Nice Pecah Terus mungkin gua bakal pakai ini Sama gua pakai ulti nih Sip Nah untuk yang di bagian bawah sini Kita biarin aja twin sunflower kita Meningin soy Terus pakai itu ya guys ya Nice Berhasil Oke kita harus bener-bener fokus untuk nyelesain ini bagian bawah nih guys nih Karena bagian bawah udah gak ada lawnmower ya Dan kalian kangen gak sih guys Ternyata udah sekian lama Kayaknya gak nonton USB main ginian Ternyata Balik lagi kita guys kesini ya Oke Kalau gitu Ini gua bakal pakai ini Untuk ledakin mereka semua sekaligus Kita udah bisa nanem boom balloon flower guys Kita bakal nanem trap-trap ya disini ya Mulai dari sekarang Oke Trapnya udah ready Kalau gitu gua bakal taruh trapnya disini deh Perlahan-lahan nih guys ya Nah baru ini juga Taruh disini Bentar guys Bentar bentar Nah gua lawan yang belakang aja ya Karena yang belakang berbahaya Oke kita butuh tambahan boom balloon flower aja nih Untuk ngalahin mereka Sejauh ini sih lancar ya guys ya Daripada yang terakhir kali kita main ini lebih lancar guys Mungkin karena kita punya boom balloon flower dan juga strategi yang baru guys Setelah kita refreshing Rehat dari gameplay plan-frame zombie 2 Alternate universe ini guys Bukan cuma alternate universe ya guys ya Tapi dari seluruh series plan-frame zombie guys Akhirnya gua rehat dan balik lagi pikiran gua udah lancar sekarang Oh cukup lama juga kita 8 menit guys Oh enggak 8 menit itu juga sama Intro dan juga Beli barang ya guys ya Beli boom balloon flower tadi di shop Gak lupa Oh no zombies invaded teleportation Before me how But it doesn't seem to be perfect yet He can only teleport barrel And even that it And its content only have half the help Oke Hmm Jadi katanya zombie-zombie sekarang udah bisa nge-teleport guys Dan katanya teleporternya itu Mereka sangat kuat dan juga jauh guys Tapi Mereka itu Darah dari zombie yang udah diteleportinya itu Itu berkurang guys Tengah lah kira-kira guys Katanya Cuma kita coba aja guys Pake strategi ini lagi ya Kita bakal coba gameplay kita kali ini Seperti biasa pertahanannya di awal itu dimulai dengan nyantai ya guys ya Jadi gua udah naruh begini dulu sementara Terus gua taruh sunflow ragi sampe full kita bikinnya ya Terus nanti di bagian bawah gua mau taruh si potato mine guys Untuk nyerang yang level 2 ini guys ya Si con road Con head guys Con head zombie Dan darahnya bisa dibilang itu medium ya Sip kita udah nge-counter dia juga Sama gua pake ginian nih Untuk counter dia Walaupun terpaksa meningso ya guys ya Satu spring bin kita guys Sekarang ya mau gimana guys itu gak bakal ketahan sih yang kayak gitu Oke Nah ini gua pake Kita serang aja Dan teleportnya dateng guys Wah ini kayaknya gak bisa deh Gak bisa guys Gak bisa lewat ya Karena kita sedikit terlambat untuk naruh pertahanannya guys Jadi kita kehilangan dua hal ini Oh oh Gak bisa guys Ini gimana ini Ayo mati please Nice Berhasil ketahan ya Berhasil ketahan guys Akhirnya Kita berhasil menahannya Oh oh Wah Mati juga kah Wah rugi sih guys Ini kalo misalnya meningsoy juga dia Wah ko kita Kita udah gak ada sun lagi guys Ini kekalahan pertama kita sih Bisa dibilang kali ini ya Oke kita udah bantu Oh harusnya kita langsung pasang ini ya guys ya Pertahanan ini Wah gak terpikirkan oleh USB guys Wah kacau Kita udah gak ada duit lagi Udah gak bisa ini Kecuali kalo misalnya kita bisa beli power up Tapi masalahnya gak bisa guys Jadi kita bakal reset gameplay kita kali ini Semoga aja gak jadi lama banget ya guys ya Oke let's rock Kayak untuk di awal Kemungkinan strategi kita masih sama Untuk nanam Banyak Ini ya guys ya Twin sunflower Terus gue harus inget Untuk taro si ini guys Spike with Karena dia bisa dibilang Di gameplay ini Damagenya itu Sangat sakit ya Lumayan sangat sakit Karena yang tadi zombie Imaji yang harusnya Gak langsung meninggoy Di gameplay-gameplay Plain-plain zombie kita sebelumnya Itu dia langsung Co-it guys Rotok Oke Dua Berarti ini sebenernya Semua tempat Bisa gue taroin si ini sih guys Bisa gue taroin si Springbin sih Cuma Kayak rugi gitu guys Harganya itu loh Gue melihat harganya sih Sama di tingkat Kecepatan cooldownnya Untuk sementara waktu ya guys ya Nanti kita bakal ganti Oke Eee Gimana ya guys ya Gue harus tanem Ini sebenernya Yalah gue taro gini lah Untuk ngesel dikit Jangan bilang Dateng yang gelantungan nih guys Itu yang sangat berbahaya sih Oke kita butuh Satu sunflower lagi sip Oke udah mulai ketahan Hmm Nah kan dateng Ini yang berbahaya guys Gue harus siap-siap Langsung cepat ya guys ya Agar cep Tanem si potato mine Sebelum dia Nyampe ke depan sono Semoga aja berhasil Eh nice Berhasil guys Masih ketahan ya Masih ketahan Mantap banget Oke Terus Ini langsung gue taro sini aja Nah gagal Weh Waduh Langsung ke counter juga guys Kita Dari yang diatas sono ya Nah sip Berhasil Kita buang Dan gue penasaran guys Gimana caranya mereka Ngeteleportin Benda itu ya guys ya Ataukah Pake kekuatan sihir Gue juga gak tau guys Yang tadi ya Oke Aduh Kita gak bisa ini guys Mesti dapetin Sandu yang banyak ya Untuk dapat bertahan Tapi berhasil guys Entah kenapa berhasil Oke Si Zombie kaptennya ini Juga masih ketahan Sama kita Jadi aman-aman aja Sama gue Wah Keluar si bucket head guys Kalo gitu gue harus pake ini Kalo misalnya keluar bucket head ya Oh kita punya power up Sebenernya gue bisa langsung Jatuhin mereka sih Cuma kayak rugi guys Untuk dipake Sekarang Karena harusnya Gak harus dipake Sekarang juga sih Jadi kayak Berasanya rugi aja gitu Oke ini Kita tahan lagi Sama mungkin Gue bakal taruh ini Disini Untuk pertahanan ya guys Saya jaga-jaga aja Nah terus si kapten Gue buang Gue buang si kapten Terus ini juga Sama gue pake Ulti deh Sekarang Hmm Lempar mereka semua Ke belakang ya guys ya Oke Untuk yang bagian bawah Gue juga bakal Taruh ginian Sama mungkin Gue bakal lempar mereka Ke belakang juga nih Nice Biar hilang ya guys ya Terus mereka keluar Kita tinggal Gebukin mereka aja Sama pake Boom Ballon Tower Untuk ngedestroy Sisaan zombie ime yang keluar Dari Barrel yang Mematikan itu ya guys ya Dan gue kalo perhatiin guys Kemungkinan Mereka ini pake mantra sihir ya guys ya Karena Barrel yang biasa Itu simbolnya itu Cuma XXX doang Tapi Barrel yang gede Nah itu simbolnya Berbeda guys Kayak ada Sesuatu yang aneh Oke Gue mau tunggu Hitch of Zombies Barulah kita Bakal pake skill kita lagi ya Nice Kita udah pertahanin diri kita Nah ini gue taruh sini Sama Gue bisa pake ulti nih Sekali Aduh Keburu meningsoy Pake Sip Mantep banget mental semua ya Kita udah berhasil Tahan Oh Nah saling bantu guys Saling bantu ya Tiap daerah Sip Kita tinggal Matiin musuhnya Satu persatu guys Karena ini udah easy Soalnya Kita udah berhasil Ngancurinnya Musuhnya rata-rata ya guys Yang di bagian depan Sono Oke Hitch of Zombies Nah gue masih penasaran guys Gimana Apa yang terjadi Kalo misalnya Boom Balloon Flower Kita pakein ini ya guys Tuh kan guys Liat Simbolnya guys Aneh banget ya Seperti simbol Tengkorak Mematikan Aduh Aduh Kita butuh Boom Balloon Flower Sip Mantep guys Dia bisa ngedestroy 3-4 zombie Sekaligus Pokoknya zombie Yang ada di deket Radius ledakan Di Boom Balloon Flower Ini ya guys ya Oke Sepertinya guys Kalo misalnya kita Main-main-main lagi Nanti Mungkin duitnya ini Bisa nyentuh Sampai 38 ribu Lebih ya guys ya Jadi kemungkinan Kita bisa beli Tanaman yang lain Nanti kalian bisa saranin gue Dua tipe tanaman ya guys Kira-kira ya Nanti gue bakal liat Pollingnya Seperti biasa Seperti dulu lagi Tepatnya Oke Mungkin pertahanannya Begini lagi sih Cuma Ya Mau gak mau ya Kayak gini lagi guys Karena untuk Lawan si Cannon itu Gue gak bisa ngarepin Dari si Princess Ice kita guys Si Elsa ya Jadi kita harus Pakai si Boom Balloon Flower Secara terus menerus Oke Tanam Mulai Wah Langsung dateng Oke kalo gitu Akan kita hentikan dulu guys Untuk sementara waktu Sekalian memumpulkan Matahari-matahari ya guys ya Oke Potato Mine juga Udah kita taruh Terus kita Akan menuju Sunflower kedua Sip Sunflower kedua Udah kita taruh Terus ini Produksi sunnya Udah semakin cepet Kalo misalnya begini Jadi kita tinggal Taruh pertahanan Dikit-dikit aja guys ya Pertahanan lainnya Sama gue taruh disini Sip Jangan lupa Jangan lupa kita Sekarang ada Iceberg Letus guys Gak kayak gameplay Yang sebelumnya Kita juga harus Sering-sering Ngespam Tanaman yang Nol sun Guys ya Karena sangat-sangat Worth it banget Oke Kita tanam di bawah juga Terus yang Pokoknya yang SS Full gue mau coba Untuk nanam di atas Waduh Ini gak bisa kita lawan guys Harus Nunggu sampai ini Terus tumbuh Semoga aja Potato Mine cepat tumbuh ya guys ya Sebelum kita Di hancurkan Nice Berhasil Oke Aman deh Kalo misalnya begini lah Waduh Ada yang Baralband guys Gimana ini Eh Nah kita slow Terus Kita pake ini ya guys Potato Mine Oh oh Dia cepet banget Keluarnya Wah Mati dia ini Tuh Oke udah kita dinginin Kita masih bisa bertahan Guys Bagus lah ya Seenggaknya kita masih bisa bertahan Guys sekarang Gue gak expect Itu akan terjadi Oh 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 Bagaimana ini Bagaimana ini Dinginin Gak bisa Didinginin Ya mau gak mau ya Kita bakal pake One more ya guys Satuan more Disini Oke Pasukan S Sudah ready Kita tinggal Tunggu Boom Balon Flour Sama A HF of Zombies Approaching guys Oke Sep Udah kita dinginin Nah tapi Masalahnya Musuh-musuhnya ini Dia itu Antara yang terbang-terbang Kalau gak Si Cannon guys Gue gak bisa Ngancurin mereka Kalau misalnya Kita ulti ke Si ini Springbin Kalau mau Gue bakal coba Untuk pake Ulti ini guys Gue Oh iya Doomsday Itu sangat-sangat worth it guys Aduh Gue hampir lupa Ternyata keluarnya Doomsday guys Mantep banget Ini easy win sih guys Kalau misalnya begini Ini udah bisa dibilang Taneman Terkuat kita Untuk saat ini Dan juga bisa Keluarin power up Coconut cannon Oke jadi Ini udah masuk Stage berapa guys Stage 4 ya 4 guys Harusnya ya Oke Ini old days guys Jadi Disini Kita gak bisa Nanem tanaman Di bagian Yang Kena Tanah Yang kotor Dengan musuh Yang Susulit ini Menarik Berarti Masa gue harus Dipaksa pake Cannon sih guys Cuma harganya itu Loh mahal Kalau harganya Lebih mulai Dikit sih Boleh Gapapa Mau gak mau guys Pertahanan kita Juga masih Kayak gini Karena Tanaman kita Gak ada yang bisa Kita taruh Di bagian depan Kecuali si Iceberg letus Sama si Spikeweed Nah masalahnya Gue lupa Ambil spikeweed Tadi guys Jadi kita bakal Coba untuk Kayak gini aja guys Semoga aja Nah Dia dateng Dari depan Bagus nih Kalau gitu Gue bakal Coba untuk Bertahan Di bagian sini Kita bakal Tanam Potato main Potato main Dulu guys Di bagian Bagian yang Krusial Baru nanti Kalau misalnya Gak Terlalu Sulit Gue bakal Ganti guys Tempatnya dia Tinggal tunggu Sunflower lagi Untuk tumbuh Sama Taruh disini Kali ya Menurut kalian Gimana guys Taruh disitu gak Tapi gue udah Taruh Gimana dong Oke Udah bisa Tahan guys Tahan pelan-pelan Kali ini ya Yang penting Sunflower dulu guys Kalau misalnya Kita pakein Sunflower ini Cukup 5 baris Eh Satu roll 5 baris Itu gak perlu Pake sun producer Lagi guys Gak perlu guys Udah gak perlu Bikin sun factory ya Kita tinggal Pake yang biasa Aja guys Strateginya guys Itu 5 Sunflower Oke Nice Dapet lagi guys Sip Gue udah gak sabar Untuk pake Bumballonflower Sih guys Sebenernya ya Karena kita udah Bisa pake dia juga Hmm Mungkin yang disini Gue dinginin Nah Sip Waduh Yang ginian Eh tapi Dia bakal mati Sih guys Aman Kalau gitu Gue bakal Taruh es dulu Disini Kita bikin Es semua guys Soalnya gue takutnya Zombie seagull Yang akan Datang ke tempat kita Oke Ketahan Itu meledak Hmm Terus Wah gak bisa guys Ya terpaksa Kita bikinnya Begini ya Oke Berarti yang disini Barulah Kita bantu Nahan Sama Nah sini Terus nanti Di bagian paling bawah Gue juga bakal Taruh ya guys Taruh Si Elsa Si Elsa Oh oh Tembus dia guys Tapi Tidak semudah Tapi tidak semudah itu ya Gue bisa menahan Mereka dengan baik Disini Oke Mantap Sejauh ini Masih Apa Sip Kita udah berhentiin Orang yang Ngedorong Itunya Sama mungkin Gue bakal pake Ulti Disini Ini sih guys Karena worth it Lihat ya guys Mati semua guys Nah bedanya adalah Barrel disini Itu kalo misalnya Jatuh ke air Tanpa dia rusak Itu dia bisa Apa namanya Keluarin zombie-zombie Kecilnya guys Tapi gue gak tau juga sih Untuk gameplay Plan-frame zombie kita Sebelumnya itu Sama atau enggak Oke Helmnya copot Nah ini nih guys Terus on cannonnya nih Sip Kita berhasil on cannonnya Jadi kita udah Mempermudah Tanaman-tanaman kita Untuk bisa Matiin zombie Sisaannya ya Sip Dan gue baru nyadar Boom Balloon Flower ini Reloadnya cukup cepet guys Atau cuma di gameplay ini doang ya Atau cuma di alternate universe sih Mungkin saja Oke Helmnya copot juga Nah ini juga Helmnya copot Yang penting Helmnya copot guys Selama helmnya copot Kita Define-nya itu Bisa dibilang Lebih mudah lah Nice Hmm Lupa Pakai dia Sama dia Terus Boom Balloon Flower Kita bisa taruh lagi Oke Aman Tinggal nunggu Hitchf of Zombies nih Baru kita bakal Kelarin semuanya Ah Nah Ayo Tabrak Nice Kena ranjau ya guys Dia kena landmine guys Dan gue baru tau Bomb Balloon ini bisa ditaruh di atas air juga ternyata Oke Kita punya ini Nanti kita bakal langsung pake ulti aja Nice Ulti lagi Nice Sudah Komplit guys Gak ada yang bisa ngelewatin Doomsday Mushroom kita ya guys ya Oke ini adalah level gagalan tuar next ya Kita bakal coba selesain kali ini Let's go Kita disuruh mencari treasure seperti dulu ya guys ya Dan bacaannya ini harusnya sama guys Gak ada bedanya ya guys ya Intinya emang berkaitan dengan treasure yang palsu yang diberikan oleh Si Dr. Jombos untuk ngelur Dave dan Penny untuk pergi ke perangkap mereka guys sebenarnya Oke Langsung lanjut Kalau misalnya lo Nemuin Treasure ini Blah 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 katanya guys Tapi katanya Si Dave udah Udah tau nih guys nih Kalau misalnya map harta karun itu Adalah sebuah kebohongan belaka yang dibuat oleh si Dr. Jombos ya Wah aduh mulai keluarga gan tuar guys Semoga aja gue bisa dapetin Wah gak bisa Dipilihin guys tanemannya Gue gak bisa dapetin si ini Boom Balon Flower Kalau dapet sih tadi aman guys Aman bener ya aman Oke lah gue taruh begini Oke Entah kenapa di awal masih semudah ini Cuma gue gak percaya guys ya Gak yakin gue Hmm berarti yang di atas sini kita taruh ini Oke ini kita dinginin Carol put mulai kita taruh di bagian depan Depan bagian sini guys Karena di bagian bawah ini kuat-kuat nih Zombie-jombie nya ya Ya udah kita tahan Oke sip Mission complete dah Kalau misalnya ketahannya begini S Nice Nanti aku keluar Terus apa lagi guys yang mau gue lakuin disini ya Oh begini ya Terus kita dinginin juga Selain kita Ini guys selain kita pause mereka Kita dinginin juga ya Hmm mungkin ya gue taruh disini lagi Terus ini gue tahan bagian depan sini guys Kita bikin wall ya guys ya Sip Aman sekali kali ini Ehm Gimana ini Nah begini S Terus kita langsung taruh lagi Berulang Oke tembakan juga bagian atas Sudah aman Tinggal yang bagian bawah nih guys Yang Rada ribet dan harus gue urus Karena jembatannya itu ada di bagian bawah Masalahnya disana Oke gargantuar juga udah Kita slow ini sih aman Cuma gue gak bisa bilang full aman sih guys Karena gargantuar ini sangat-sang kuat ya Dan tebel darahnya Hmm Bagaimana ini guys Bagaimana pendapat kalian Hmm Dia ketahan Kalau gitu gue bakal pake ini lagi Sama Nanti kan Jombi-jombi Bakal lebih banyak dateng Ke bagian sini ya Aduh Gue kalau cangkol Rugi guys Bagaimana cara gue Agar gak buat ini Semua rugi Oh kita berhasil Matin gargantuar ya guys Dengan strategi Abal-abal ini ya Ternyata Ehm Oke gue bakal pake ulti aja Oh ulti Si kacang popcorn Luar biasa ini Cukup-cukup Luar biasa ya guys ya Karena dia Walaupun gak kayak butter Ngestun lama banget Kayak dulu Tapi seenggaknya sekarang Juga masih ngestun Gue liat dia masih ngestun Jadi bisa sih guys Sebenernya Sama Berarti katanya kalian itu Dulu juga ada yang pernah bilang Kalau damage Dari kerna volt ini Pas dia pake ulti Dia itu jadi lebih sakit ya guys ya Di gameplay ini guys Athernet universe Z Oke ini mah Clear lah Mana mungkin gak clear guys Aman nih mah Oke gue taro Terus juga sekarang Gue udah bisa ulti nih guys ya Oke kita bakal pake ulti aja Sip Itu ngedamage per second terus ya guys Tempakan kita dari atas tuh Sama dari bawah tepatnya ya Oke Mening soy Mening soy Semuanya Mening soy Nah di belakang P-shooter yang S Gue bakal ganti yang biasa Untuk nambah damage Karena kita udah banyak juga guys Ini ya Tanaman-tanamannya Ini udah issue of all zombies guys Cuma kita masih belum bisa Untuk ngedestroy mereka nih Gimana nih Kacau guys Sip Oh ketahan Ketahan guys Ternyata ketahan Kayaknya tinggal Mereka aja nih guys Haruskah kita pake popcorn lagi Ayo lempar Sip Butter Nice Nah kalo misalnya Berhasil nahan begini Sisanya kita tinggal pake ini aja Sip Oke Terus kita pake ini Untuk nyerang mereka Dan selesai ya guys Sehat amat guys Di episode kita kali ini Kita telah mendapatkan Kunci koboy Untuk pergi ke Wild West Tentunya ya Oke Jadi Kita telah selesai Mendapatkan Wild West Kita bisa langsung Melanjutkan gameplay kita Ke Wild West Sebenernya Cuma nanti Gue bakal lanjutin Di Pirate Sea dulu Karena kini perjalanan kita Untuk mencari si Jombos juga ya guys ya Jombos yang hilang guys Karena kata kalian Di Alternate Universe ini Jombosnya itu Cuma ada di Modern Day Nah berarti Gue harus temuin guys Nanti gue harus cari guys Nice Dandelion Nextnya kita bakal beli Dandelion Dandelion mungkin ya guys ya Oke Jadi Kira-kira Untuk gameplay kita Sampai disini dulu Nantinya kita bakal Lanjutin lagi gameplay kita Dari Pirate Pirate Sea Dan Semoga kalian enjoy Gameplay gue kali ini Makasih buat kalian semua Yang udah nonton video gue kali ini Dan kita akan bertemu lagi Di next video guys See you guys and Bye-bye Sub indo by broth3rmax